Terima kasih telah menonton Ini ada apa Nah sekarang saya sudah ada di dalam Mobilnya Mirsa Ini dia Ini ada head unit M-Tech Android Suzuki R3 9 inci Nah ini dari M-Tech pastinya Dari namanya sudah Android Sudah ketahuan ya Ini memang basisnya adalah Android Ini dia Tampilan awalnya seperti ini Persis banget Seperti smartphone-smartphone Android Sudah ada Maps, Youtube, Facebook, Waze, Spotify Dan lain-lainnya Lihat saya ada Bluetooth Nah ini dia Ini ada yang unik Ini ada SIM card 4G Jadi ini sudah bisa Kompatibel dengan SIM card Nah kita lihat menu nya Sekarang ini pilih menu Seperti biasa Nah ini menu awalnya Ada Spotify lengkap ya Youtube, Facebook, Waze, Bluetooth, Music Dan lain-lain Tuh ini masih bisa di slide lagi Ada Google Chrome juga Oke Nah sekarang kita kembali dan lihat settings nya Ini dia Tuh sudah ada SIM card nya Kalau di klik Nah itu ada SIM slot nya Jadi kalau kita masukin SIM card ini sudah kompatibel banget ya Dan sampai 4G jaringannya Oke Ini dia tampilannya Untuk frame, dudukan, dan lain-lainnya Ini masih menggunakan standar ya Semuanya standar Jadi cara pemasangannya ini Plug in play pemirsa Jadi tanpa ada pemutusan kabel Tanpa ada merubah dudukan Sama sekali Jadi sini pakai Basis Original nya Jadi tanpa ada merubah apapun Jadi soket to soket aja Gitu pemirsa Enak jadinya nih Jadi tampilannya Segi tampilannya Kece banget Emang tampilannya dia ini mirip-mirip Head unit floating ya Seperti ini pemirsa Sampingnya Frame nya Frame original nya Sama persis Dan gak ada yang dirubah Emang Ini full touchscreen Memirsa ya 9 inci layarnya Oke Nah Untuk spesifikasinya Ini mempunyai RAM 2GB Terus kemudian Memori internalnya 16GB Ini Spesifikasinya Dari head unit MPEG ini Nah kemudian Untuk harga nih pemirsa Harganya ini Dibanderol 5.500.000 5.500.000 Itu sudah termasuk Ongkos pasang Dan untuk wilayah Jabodetabek Gitu pemirsa Udah AVE-in Udah semuanya nih Menunya tadi lengkap ya Jadi enak nih Kalau misalnya Pakai SIM card Slot Kita masukin Ini udah Bisa chrome Bisa browsing Bisa youtube Bisa dengerin lagu Dari spotify nya Gitu gitu pemirsa Nah untuk pemasangannya lagi Pemasangan itu Memerlukan waktu Kurang lebih 1-2 jam Pemirsa Oke pemirsa Sekian FB Live dari saya Sampai berjumpa Di FB Live berikutnya Sampai jumpa